Intro Baiklah nak, ini sudah kita lihat presentasi dari kelompok IU, dari kelompok ekonomi maritim Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2 dan selanjutnya Nah, tadi ibu bilang kan yang bertanya ibu ambil nilai, ibu kasih hadiah Jadi biar bisa nulis Liu yang bertanya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Ipor ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Perkenalkan nama saya Aulia Derylian Tengenisa selaku moderator Di sebelah kanan saya Cilita Sampadila Di sebelah kiri saya Anissa Maharan Putri Paparanda Parian Pewoy Dan Slavia Pusparaga Kehiduan dan keterbatasan antar uang Pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan Asia Yang terdiri dari yang pertama Pengertian Ipor Yang kedua Tujuan Ipor Yang ketiga Manfaat Ipor Serta yang terakhir Contoh komoditas Ipor Disini saya akan menjelaskan pertama pengertian Ipor Yaitu Ipor ialah aktivitas penggiat barang dari luar negeri ke dalam negeri Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri itu sendiri Yang kedua Saya akan memaparkan tujuan dari pelaksanaan Ipor Dengan tiga faktor Yaitu yang pertama Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri Yang kedua Memperkuat posisi neraca pembayaran Serta yang terakhir Memenuhi kebutuhan di dalam negeri Selanjutnya Manfaat dari Ipor Yang pertama Memperoleh produk atau barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan Yang kedua Memperoleh teknologi model Yang ketiga Memperoleh bahan baku Kemudian Contoh komoditas Ipor Yang pertama Hasil perkebunan Yang terdiri dari Gula Topra Bawangan Dan kacang sederai Yang kedua Hasil pertanian Yang terdiri dari Beras dan perigu Yang ketiga Hasil industri Yang terdiri dari Kendaraan bermotor Alat-alat elektronik Dan pakaian jadi Dan yang terakhir Hasil ternak Yang terdiri dari Dari Kati Keju Sisi Dan sesejah Bagi teman-teman yang ingin menunjukkan Saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Kau saya Gilau Putra Ramadhan Saya dari kelompok teknologi Jelaskan lompat Impor yang dilakukan Antar negara Apakah ada lagi yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayurizky Ramadhani Dari kelompok my team Saya ingin bertanya Mengapa Indonesia Mengimpor barang dari negara lain Dan berikan contohnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan Nama saya Cantikara Begestriano Saya perhasilan Dari kelompok mariti Saya ingin bertanya Apakah tujuan kegiatan Impor di Indonesia Terima kasih Baiklah Saya akan diperbaiki Jawab pertanyaan yang diberikan oleh Gilau Masalah impor yang dilakukan Antar negara Yaitu 1. Mengenal produk dalam negeri Kepada banyak orang 2. Mengenal Beraya dalam negeri 3. Membantu negara lain Mengungkapi kebutuhan 4. Mengentangkan produk dalam negeri Di negara lain Baiklah Saya akan menjawab pertanyaan Dari Al-Urizky Ramadhani Karena Untuk memenuhi kebutuhan Yang tidak dapat diproduksi Di Indonesia Contohnya Kakau Tembakau Dan beras Terima kasih Tahir Saya akan menjawab pertanyaan Dari Cetika Raffi Gistriano Tujuannya Untuk memasukkan barang Dari luar negeri Untuk memperoleh Barang dan jasa Yang tidak dihasilkan Di Indonesia Misal Keadaan alam Indonesia Tidak dapat menghasilkan Dan ruk Dan harus diimpor Dari Amerika Terima kasih Sekian dari kami Kelompok Infor Kami ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih